Polda Papua Barat mengawal ketat pendistribusian logistik Pilkada. Pengawalan dilakukan mulai dari pembongkaran di gudang kargo Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat. Logistik Pilkada yang terdiri dari kotak suara serta sebagian surat suara akan dibawa ke tujuh kabupaten. Kasat gas humas operasi pengamanan Pilkada Papua Barat, Pombes Robertus Pandiangan, mengatakan polisi mengantisipasi adanya gangguan keamanan saat distribusi logistik ke wilayah terpencil, apalagi sebagian besar menggunakan jalan darat. Sudah dikirim hari ini dari Jakarta mulai pesawat Batik Air dan tiba ada di yang ini dari Papua Barat, bukan ada itu juga kabupaten. Untuk kabupaten Pak Pak dan Kabupaten Kaimana itu melalui Sorong. Jadi tadi transik di Sorong, kemudian nanti akan digeser ke Pak Pak dan hari ini juga Pak Pak dan Kaimana. Kemudian yang untuk lima kabupaten, yaitu untuk Rondama, Manokwari, Manokwari Selatan, Bintuni, dan Arpak, yang seperti kita lihat tadi, tadi sudah datang surat untuk logistik suara, kemudian sudah langsung digeser ke masing-masing kabupaten. Sampai sekarang ini situasi kondusif dan setiap pengamanan, baik itu untuk kampanye tertutup, baik itu untuk Milbuk dan Kabupaten, untuk Bupati, itu semua kita mengamankan dan situasi kondusif. Selain mengawal pendistribusian logistik Pilkada, tugas polisi juga nanti akan mengamankan TPS. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.